Terima kasih. 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 Apakah ada Ada yang model semacam-semacam ini Artinya dunia ini Dijadikan sebagai Target Dari segi penampilan Luarnya ataupun penampilan fisiknya Sehingga jangan heran kalau seandainya Jenis Umat manusia yang semacam ini Kalau Dia melihat kulitnya Keriput sedikit Galaunya Masya Allah Kalau melihat perutnya Agak Mancong sedikit Galaunya Masya Allah Padahal usia-usia yang sudah Usia-usia 40 Ataupun 50 tahun ke atas Kalau kurang gerak Sudah Sudah agak berkembang Tidak perlu galau Tinggal nanti jaga biasa Mungkin masalah orang harganya Tanpa harus menghabiskan sampai ratusan juta Tapi itulah umat manusia Sehingga saat ada perubahan penampilan fisik Sedikit berubah saja Dia sudah galau Sudah uring-uringan Sudah tidak pede Kenapa mesti tidak pede? Karena mungkin karena kulitnya sudah agak 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 kurang diselikat sedikit Tidak perlu galau Umat manusia Walaupun dipoles Apapun juga Kalau sudah usianya Sudah masanya Tidak akan berubah Tidak akan berubah Karena memang begitu Sudah Usia 50 tahun Usia 60 tahun Tidak perlu galau Ataupun misalnya Sebagian umat manusia Berusaha untuk nutup-nutupin Ketuaannya Dengan cara nyemir rambut Dari segi syariah Dilarang Nyemir rambut warna hitam Maksudnya Dari segi syariah Dilarang Kemudian dia memalsukan dirinya Gengsi kalau saat ini Teman-temannya masih agak hitam Kemudian ada rambut Yang ubanan Dia malu Dia diam Tidak perlu malu Tidak perlu Tidak perlu malu Zaman-zaman kita saat ini Ini zaman-zaman Sebagai umat manusia Menampilkan kepalsuan-kepalsuan Yang hidung Yang hidung standar Ataupun mungkin Pesek Di saat di make up Dibuat mancung Ataupun mungkin di operasi plastik Tertipu umat manusia Kemudian menikah Dalam penampilan Yang telah berubah drastis Sejak dia Ataupun Semenjak dia operasi plastik Kemudian menikah Punya anak Lah anaknya kok hidungnya Hidungnya kependek semuanya Tidak seperti maknya Ataupun seperti ibunya Hidung yang mancung tadi itu Adalah pasca operasi Sedangkan bibitnya Bibitnya apa? Mancung atau enggak? Bibitnya dalam Tidak akan merubah Tapi yang terjadi Sebagian umat manusia Mereka itu Target utamanya adalah Penampilan fisik Penampilan luar Padahal itu Tidak akan membuat Umat manusia dekat Ataupun jauh dari Allah SWT Tapi justru Sebaliknya Kalau itu menjadi Target utama Sehingga dia Melupakan Hak-hak umat manusia Yang lainnya Sehingga dia Merubah ciptaan Allah SWT Sehingga kemudian Dia menghabiskan Waktu berjam-jam Hanya berada Di depan Cermin Dan lupa Kewajiban-kewajiban Terhadap Sang Khalid Yaitu Allah SWT Malah penampilan fisik Membuat umat manusia Terjauhkan Dari Allah SWT Sehingga yang terjadi Kalau umat manusia Hanya Mentergetkan Penampilan fisik Dan dia Tidak ingat Tidak ingat Tentang masalah hati Tidak ingat Tentang masalah Amal perbuatannya Maka yang terjadi Orang yang semacam ini Ataupun kelompok-kelompok Yang semacam ini Mereka Termasuk Orang-orang yang merugi Kenapa orang-orang yang merugi Karena dia itu Tidak melihat Setandar yang dimiliki Oleh Allah SWT Tidak mentargetkan Tidak Memiliki Suatu Tujuan utama Ataupun goal Yang mustinya Dia Dia laksanakan Yaitu Perlu memperhatikan Masalah hati Ataupun Perlu memperhatikan Masalah aman perbuatan Umat manusia Sehingga Kalau yang dia targetkan Dalam penampilan fisik Maka Semua hal akan Diukur dari Dari fisik Tidak peduli Apakah orang yang Kuanteng Orang yang Kuwaya Orang yang Pengutih Apakah dia orang kafir Ataukah tidak Tidak peduli Apakah menghabiskan Usianya untuk Hal-hal tersebut Ataukah tidak Dia juga Tidak peduli Apakah Hal tersebut Diriduai oleh Allah SWT Ataukah tidak Dia juga Tidak peduli Karena Standar yang Dia miliki Adalah Standar Yang tidak Ataupun Yang di luar Standar yang Dimiliki oleh Allah SWT Artinya Dalam hal Semacam ini Ya ikhwah Bapak sekalian Hadirat sekalian Ya umat Al-Islam Bahwa Sesuatu Yang dianggap Umat manusia Dinilai Sebagai Sesuatu Kebaikan Tidak Ataupun Belum tentu Dinilai Allah SWT Sebagai Sesuatu Kebaikan Karena Standar yang Dimiliki oleh Allah Dengan yang Dimiliki oleh Umat manusia Jelas Berbeda Sehingga Kalau Umat manusia Yang targetnya Adalah Penampilan Fisik Maka Jangan Heran Di saat Sebagian Di antara Umat manusia Di saat Misalnya Matanya Lebar Matanya Cebolok Cebolok Atau Cebolok Cebolok Matanya Lentik Bangganya Masya Padahal Kalau di sebagian Binatang Biasa Aja Tau Maaf Tau Sapi Matanya Lebar Dia Dia Tidak Bangga Bangga Biasa Biasa Kulitnya Putih Biasa Biasa Saja Tapi Umat manusia Ini Yang Terlalu Mentargetkan Penampilan Fisik Hal Tersebut Dianggap Sebagai Suatu Kebangga Padahal Itu Penampilan Fisiknya Yang Dia Bawa Dari Lahir Itu Adalah Sudah Dari Semuanya Bukan Dari Usaha Dia Kalau Seandainya Dari Usaha Dia Saja Tidak Berhak Untuk Sombong Apalagi Memang Tidak Usaha Dari Dia Semuanya Dari Ciptaan Allah Sombong 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 Sekali Bukanlah Harta Benda Kalian Dan Jukanlah Bukanlah Anak Anak Kalian Yang Membuat Kalian Dekat Ataupun Yang Mendekatkan Diri Kalian Kepada Kepada Kamu Tidak Tetap Yang Membuat Dekat Umat Manusia Adalah Disini Allah Kecuali Orang Yang Beriman Dan Juga Yang Beramal Salah Iman Itu Muncul Di Hati Dan Amal Salah Sebagiannya Muncul Dari Penampilan Ataupun Dari Amal Perbuatan Perbuatan Luar Luarnya Berarti Ini Adalah Relevan Dengan Hadith Tadi Itu Yang Kita Bahas Walakin Yang Zuru Ila Amalikum Atau Walakin Yang Zuru Ila Ulubikum Wa'amalikum Tapi Allah Melihat Perbuatan Dan Juga Melihat Hati Kalian Oleh Karena Itu Ya Ikhwas Kalian Maka Disini Kalau Seandainya Penampilan Fisik Ataupun Harpa Benda Ataupun Hal Yang Lain Yang Bersifat Duniawi Itu Dinilai Ataupun Kita Nilai Sebagai Tujuan Utama Untuk Memuliakan Seorang Maka Itu Adalah Suatu Kesalahan Yang Sangat Fatah Kesalahan Yang Sangat Yang Sangat Fatah Apalagi Sampai Misalnya Ada Orang Dia Jelas Rajin Ke Masjid Rajin Kemas Ke Masjid Karena Mungkin Dia Ini Pekerjaannya Biasa Biasa Profesinya Biasa Biasa Yang Dianggap Remeh Oleh Sebagian Umat Manusia Sehingga Dia Tidak Diorangkan Tidak Diorang Diorangkan Sedangkan Orang Orang Yang Mungkin Dia Tidak Pernah Terlihat Di Masjid Tidak Pernah Terlihat Juga Untuk Solat Misalnya Karena Dia Kaya Raya Sehingga Dimuliakan Oleh Umat Manusia Nunduk Nunduk Orang Nunduk Nunduk Ini Kesalahan Yang Sangat Sangat Besar Yang Seharusnya Tidak Perlu Terjadi Kemudian Hadis Yang Berikutnya Hadis Yang Kedelapan Kemudian Hadis Yang Kedelapan Nabi Musa Abdillah Bin Fais Al-Ash'ari Radulahu An Kala Su'ila Rasulullah Al-Rajuli Yukatilu Shaja'atan Nabi Muhammad Beliau Diutus Beliau Ditanyakan Ataupun Ditanyakan Tentang Seorang Lelaki Yukatilu Shaja'atan Yang Dia Berperang Ataupun Berjihad Shaja'atan Karena Keberaniannya Ada Orang Tentunya Tidak Semua Orang Yang Dia Berjihad Yang Dia Berperang Alhamdulillah Bukan Karena Lila'i Kalimatillah Bukan Karena Untuk Menindikan Meninggikan Meluhurkan Kalimat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Tapi Berperangnya Adalah Karena Faktor Keberanian Saja Karena Memang Hobinya Sejak Kecil Dia Berantem Memang Hobinya Dia itu Mencari Suatu Masalah Dengan Teman-temannya Setiap Setiap Hari Buat Masalah Dan Rata-rata Permasalahan Yang Ditimbulkan Adalah Bentrok Fisik Dengan Temannya Hari Pertama Dia Mukul Temannya Hari Kedua Ada Teman Yang Ditarik Telinganya Ada Teman Yang Ketiga Hari Ketiga Di Pluntir Tangan Tangannya Kemudian Di saat SMP Kemudian Dia Ngajak Duel Guru Gurunya Beberapa Tahun Yang Lalu Anak SMP Dengar Kitanya Ngajak Duel Gurunya Kemudian Suatu Saat Dia Itu Bertawbat Kepada Allah Saat Dia Bertawbat Kepada Allah Semangat Untuk Bentrok Fisik Ini Belum Hilang Sehingga Di saat Dikemandangkan Jihad Terjadi Suatu Perangan Mungkin Niatnya Sebagian Diantara Niat Umat Manusia Bukan Karena Untuk Meninggikan Kalimat Allah Untuk Berda'wah Bukan Tetapi Untuk Melampiaskan Hobi Yang Sudah Lama Belum Terlampiaskan Yaitu Hobi Berantem Kalau Hobinya Begitu Apakah Orang Tersebut Di saat Dia Berjihad Di saat Dia Berperang Melawan Orang Orang Kafir Apakah Nanti Termasuk Fisabilah Nanti Kita Lihat Jawaban Rasulullah Dan Dia Ini Berperang Ataupun Kalau Sandainya Ada Orang Berperang Karena Hamiyah Karena Fanatik Golungan Karena Fanatik Kesekuan Karena Fanatik Kenegaraan Apakah Termasuk Jihad Fisabilillah Kalau Jihad Biasa Iya Cuma Untuk Fisabilillah Apakah Termasuk Nanti Insyaallah Jawaban Nabi Muhammad Sallam Membuat Standar Standarnya Dan Kalau Ada Orang Dia Itu Berjihad Ataupun Berperang Karena Faktor Ria Ria Itu Apa Segala Amal Perbuatan Yang Tidak Didasari Ikhlas Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Adalah Ria Ibadah Tidak Karena Allah Maka Ria Ibadah Karena Mungkin Mendapatkan Donasi Mungkin Mendapatkan Sembako Dia Rajin Ke Masjid Karena Mungkin Akan Mendapatkan Jatah Sesuatu Ataupun Dipuji Puji Oleh Umat Manusia Maka Ini Semuanya Adalah Ria Yang Jelas Nanti Akan Menggerogoti Pahala Yang Akan Dia Dapatkan Di Hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Dia Ini Jihadnya Adalah Karena Faktariya Dan Jihad Asalnya Itu Adalah Amal Perbuatan Yang Salih Dan Bahkan Termasuk Abdul Amal Di Sebagian Haji Dikatakan Masalah Amal Perbuatan Umat Manusia Yang Paling Utama Itu Apa Diantaranya Beliau Mengatakan Jihad Fisabilah Yaitu Jihad Fisabilah Di Saat Dia Ini Orang Ini Berjihad Kemudian Ternyata Suatu Saat Yaitu Jihadnya Karena Faktariya Apakah Nanti Termasuk Fisabilah Ataukah Tidak Nanti Akan Dijak Oleh Muhammad Poin-poin Tadi Yang Telah Saya Sebutkan Yang Termasuk Jihad Fisabilah Itu Yang Bagaimana Apakah Orang Yang Berjihad Karena Dia Itu Faktor Kesukuan Fanatik Kesukuan Golongan Apakah Termasuk Fisabilah Ataukah Orang Yang Berjihad Karena Memang Faktor Keberaniannya Ataukah Berjihad Karena Faktor Ria Yang Termasuk Jihad Fisabilah Itu Yang Bagaimana Tadi Ini Yang Disampaikan Oleh Penanya Ini Ini Adalah Yang Biasa Dipandang Oleh Umat Manusia Ataukun Yang Terjadi Di Kalangan Para Mujahidin Yang Terjadi Kalangan Orang Yang Berjihad Di Jalan Allah S.W.T Ataukun Pada Umumnya Orang Orang Yang Beramal Di Dalam Ruang Lingkuk Islam Sehingga Orang Ini Bertanya Masalah Halal Tersebut Yang Banyak Terjadi Di Kalangan Umat Manusia Dia Ini Sohabat Ini Ingin Tahu Yang Termasuk Jihad Fisabilah Itu Yang Bagaimana Nabi Muhammad Beliau Mengatakan Fakala Rasulullah Menqatallitakuna Kalimatullahi Al-Ulyan Fahuwa Fisabilah Barang Siapa Yang Berjihad Yang Agar Kalimat Allah Ataupun Asma Allah S.W.T Ditinggikan Kalau Jihadnya Adalah Untuk Meninggikan Untuk Membela Agama Allah S.W.T Agar Ditinggikan Oleh Umat Manusia Maka Itulah Nanti Yang Disebut Sebagai Jihad Fisabilillah Berarti Kalau Seandainya Yang Kemarin Pernah Kita Bahas Di pertemuan Sebelumnya Kalau Misalnya Ada Orang Ukraina Dia Seorang Muntara Kemudian Dia Ini Seorang Muslim Melawan Orang Orang Rusia Perangnya Karena Orang Rusia Karena Untuk Negara Ataukah Karena Untuk Meninggikan Kalimat Allah S.W.T Kalau Hanya Karena Faktor Negaranya Dia Saja Dan Tidak Ada Niat Untuk Meninggikan Kalimat Allah S.W.T Maka Bukan Jihad Fisabilillah Maka Bukan Jihad Fisabilillah Ini Di dalam Hadis Ini Ya Ikhwah Sekalian Termasuk Hal yang Sangat Susah Untuk Kita Atur Ini Termasuk Tadi Hadis Yang Ketujuh Dan Juga Hadis Yang Kedelapan Ini Adalah Masih Berkaitan Tentang Masalah Pembahasan Hati Ini Termasuk Amal Perbuatan Yang Sangat Susah Untuk Diperbuat Untuk Diperhatikan Susah Untuk Mengendalikan Hati Kita Sudah Jelas Jelas Datang Ke Masjid Untuk Menghadiri Suatu Kajian Awal Awal Mungkin Niatnya Baik Tapi Kemudian Berubah Karena Faktor Keadaan Sekitarnya Ataupun Kejadian Yang Dialami Sepanjang Jalan Menuju Masjid Sehingga Kemudian Timbul Masalah Masalah Timbul Ria Dalam Hati Biar 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 Dipuji Sebagian Umat Manusia Ini Yang Perlu Untuk Terus Kita Waspadain Sehingga Di saat Sebagian Di antara Kita Ini Telah Berharap Bahwa Pahala Ataupun Perbuatan Amal Kita Ini Mendapatkan Berharap Mendapatkan Pahala Dari Allah Besar Kemudian Menjadi Sirmas Sekali Di saat Ini Apa Namanya Di saat Kita Tidak Berusaha Untuk Mengendalikan Arti Kita Niatan Kita Sehingga Akan Membuat Pahala Yang Mestinya Dia Dapatkan Tidak Jadi Dia Dapatkan Kemudian Hadis Yang Kesembilan Kalau Ada Dua Orang Al-Qatil Ataupun Dua Orang Muslim Dengan Membawa Pedangnya Kemudian Dia Bertemu Untuk Berdual Untuk Salim Bunuh Fakatil Wal Maktul Sinan Maka Orang Membunuh Sama Orang Yang Dibunuh Dia Masuk Neraka Hadis Ini Adis Yang Diriwayatkan oleh Seorang Sahabat Yang Bernama Abu Baqrah Nufay Bin Al-Harif Radiyallahu Anhu Ini Beliau Di Antara Para Perawih Hadis Beliau Punya Suatukun Ya Dengan Disebutan Abu Bakrah Bakrah Itu Artinya Adalah Habl Bakrah Artinya Adalah Habl Habl Itu Adalah Tali Kenapa Disebut Sebagai Bapaknya Tali Ataupun Abu Bakrah Karena Beliau Ini Di Antara Budak Ataupun Mantan Budak Yang Semasa Budak Dia Itu Kabur Karena Pernah Ada Suatu Kejadian Yang Sangat Masyur Yaitu Tentang Dikepungnya Kota Taif Ataupun Toh Ataupun Taif Setelah Peristiwa Perangan Ataupun Sebagian Perangan Yang Dialami Oleh Rasulullah Sallallahu Assalam Ini Kemudian Orang-orang Yang Kalah Perang Saat Itu Mereka Pada Kabur Ketaif Ataupun Ketaif Setelah Perangan Yunan Orang-orang Kabur Quraish Mereka Kabur Ketaif Kenapa Kabur Kesana Karena Disana Ada Suatu Benteng Yang Mengelilingi Kota Tersebut Ataupun Negeri Tersebut Ataupun Daerah Tersebut Benteng Yang Sangat Kuat Yang Sangat Tinggi Terjaga Dan Orang-orang Terlatih Menjaga Benteng Tersebut Akhirnya Mereka Pada Kabur Kesana Setelah Kabur Kesana Ini Para Sohabat Semuanya Kemudian Pada Ngejar Kesana Setelah Berapa Hari Akhirnya Kemudian Benteng Tersebut Dikepung Dalam Suatu Hadis Dinyatakan Disana Hadis Yang Hadis Yang Sahih Ini Diriwayatkan Oleh Sahabat Anih Malik Jadi Benteng Taif Tersebut Itu Dikepung Selama 40 Hari Lamanya Ada Sebagian Sejarawan Muslim Yang Mengatakan Ataupun Ulama Al-Mu'arrihun Mereka Mengatakan Ada Mengatakan 20 Tahun Tapi Dalam Hadis Dinyatakan Bahwa 20 20 hari Dalam Hadisnya Disana Dikepung Sebanyak Ataupun Selama 40 40 Hari Kemudian Setelah Dikepung 40 Hari Nai Muhammad Beliau Sampai Disana Terjadi Suatu Timbakan Menggunakan Anak Panah Sebagian 12 Orang Sahabat Sampai Meninggal Kemudian Sahabat Yang Lain Mengusulkan Untuk Mengundurkan Ataupun Agak Kebelakang Sedikit Sehingga Tidak Dijangkau Ataupun Tidak Bisa Dijangkau Oleh Anak Panah Kemudian Di Masa Pengepung Tersebut Nai Muhammad Beliau Mengumumkan Kalau Ada Budak Budak Yang Mau Keluar Dari Sana Dia Akan Dibibaskan Akan Dibibaskan Ini Ada Sebanyak 23 Budak Yang Kabur Dari Benteng Tersebut Ataupun Dari Daerah Tersebut Termasuk Di Antaranya Adalah Sahabat Abu Bakroh Sahabat Abu Bakroh Beliau Disebut Dengan Sebutan Abu Bakroh Karena Satu Beliau Bergelayutan Di Tali Untuk Kabur Dari Dalam Dalam Benteng Biar Dibaskan Kemudian Beliau Masuk Islam Dan Islam Menjadi Islam Yang kuat Termasuk Di Antara Disini Adalah Beliau Termasuk Di Antara Para Perawi Hadith Disini Muhammad Selamat Beliau Mengatakan Kalau Dua Orang Muslim Mereka Bertemu Disini Dikatakan Dengan Pedang Pedang Ini Karena Memang Di Zaman Tersebut Rata-rata Umat Manusia Berperang Dengan Menggunakan Pedang Artinya Kalau Sandainya Dua Orang Muslim Ini Di Zaman Kita Saat Ini Mereka Salih Membunuh Bukan Karena Suatu Faktor Yang Hak Dengan Menggunakan Pistul Misalnya Ataupun Dengan Menggunakan Piso Misalnya Maka Termasuk Dalam Kategori Hadith Kalau Ada Dua Orang Muslim Menghun Senjata Untuk Saling Membunuh Maka Bagaimana Maka Orang Yang Membunuh Sama Yang Dibunuh Dia Masuk Neraka Sehingga Suhabat Ini Dia Merasa Heran Merasa Penasaran Loh Ini Kalau Orang Dibunuh Kemudian Pembunuhnya Masuk Neraka Mungkin Logis Tapi Ini Kau Orang Yang Dibunuh Juga Akan Dimasukkan Dalam Neraka Ia Disini Jawab Muhammad Sallallahu Sallallahu Karena Orang Tersebut Dia Itu Juga Berambisi Dia Itu Juga Ingin Membunuh Lawan Lawannya Karena Berhubung Keburu Dibunuh Terlebih Dahulu Sehingga Niatnya Membunuh Lawannya Yang Juga Seorang Muslim Tidak Tersampaikan Karena Niatan Tersebut Sehingga Orang Ini Pun Dia Sama Dimasukkan Kedalam Neraka Di Dalam Hadis Ini Ini Adalah Tentang Efek Yang Ditimbulkan Oleh Saling Membunuh Antara Satu Muslim Dengan Muslim Yang Lain Yang Lain Apakah Nanti Terjaga Kejadian Yang Menimpa Para Sohabat Misalnya Sahabat Ali Dengan Sahabat Mu'awiyah Apakah Termasuk Dalam Kategori Ini Kata Para Ulema Tidak Termasuk Dalam Kategori Ini Tidak Termasuk Dalam Kategori Kategori Ini Karena Dilihat Dari Segi Apanya Dilihat Dari Segi Sebab Ataupun Sebab Musabab Sebab Musabab Sahabat Mu'awiyah Beliau Tidak Berniat Untuk Memberontak Beliau Tidak Berniat Untuk Melawan Sahabat Ali Radha Wanhu Di Saat Sebagian Besar Sahabat Telah Berbayat Terhadap Beliau Sedangkan Yang Berada Disyam Yaitu Yang Dibimpin Oleh Sahabat Mu'awiyah Kemudian Mereka Tidak Mau Berbayat Karena Kenapa Karena Alasannya Adalah Karena Pengen Mereka Itu Mereka Ingin Orang Orang Yang Membunuh Ataupun Yang Telah Membunuh Sahabat Usman Ibn Affan Ataupun Khalifah Nabi Muhammad Yang Ketiga Dibunuh Oleh Orang Orang Ini Diadili Terlebih Sebelum Diadili Mereka Dihukum Orang Orang Yang Memang Bersalah Akhirnya Mereka Belum Mau Berbayat Sehingga Pasukan Mu'awiyah Kemudian Mereka Datang Kemana Setelah Belum Juga Dibayat Akhirnya Mereka Datang Menemui Sahabat Al-Qur Itu Dipandang oleh Sebagian Orang Sebagai Suatu Pemberontak Tapi Asalnya Bukan Asal Usulnya Bukan Suatu Pemberontak Pemberontakan Sedangkan Sahabat Ali Beliau Belum Segera Untuk Bisa Menangani Faktornya Adalah Karena Diantara Pembunuh Tersebut Itu Telah Campur Baur Dengan Pasukan Beliau Pembunuh Sangat Banyak Susah Untuk Deteksi Perlu Waktu Yang Sangat Lama Perlu Waktu Yang Sangat Sangat Lama Sehingga Kemudian Terasa Ada Kesan Bahwa Beliau Menunda Nunda Inilah Yang Terjadi Sebagian Sahabat Yang Berada Di pihak Sahabat Menganggap Bahwa Sahabat Mu'awiyah Itu Memberontak Sedangkan Sahabat Mu'awiyah Beliau Tidak Berniat Untuk Memberontak Jelas Jelas Itu Asal Usul Asal Usul Sehingga Di Saat Mereka Berdua Terjadi Suatu Pertempuran Ataupun Pasukan Pasukan Mereka Ataupun Perangan Yang Terjadi Di Kalangan Mereka Oleh Para Ulama Tidak Dimasukkan Dalam Kategorinya Oleh Akidah Lusunah Wal Jama'ah Maka Ini Kita Tidak Mencacimah Sahabat Mu'awiyah Karena Fakta Tersebut Dan Tidak Mencacimah Sahabat Ali Radulau An Karena Mereka Semua Radulau An Hum Radulau An Karena Allah Merudu Mereka Sebagaimana Tuliskan Dalam Al-Quran Karena Terjadinya Pertempuran Yang Sangat Tragis Antara Para Sohabat Tersebut Sehingga Membuat Sebagian Sohabat Mereka Ini Merasa Bingung Disaat Mau Berpihak Terhadap Sahabat Ali Ternyata Harus Melawan Teman Teman Mereka Sendiri Yang Sama Sem Muslim Yang Berada Di Pihak Mu'awiyah Radulau An Disaat Mau Berpihak Terhadap Sahabat Mu'awiyah Radulau An Kemudian Ternyata Harus Melawan Khalifah Yaitu Sahabat Ali Radulau An Sehingga Sebagian Sohabat Ternasuk Abu Bakrah Ini Yang Meriwayat Hadis Hadis Ini Tidak Mau Berpihak Kepada Sahabat Ali Ataupun Sahabat Mu'awiyah Radulau An Karena Memang Faktornya Adalah Faktor Membuat Sebagian Sohabat Satu Merasa Terbingungkan Lumayan Banyak Sohabat Yang Tidak Mau Berpihak Yang Bersifat Netral Termasuk Sahabat Abu Bakrah Apalagi Beliau Beliau Jelas Yang Meriwayat Hadis Ini Beliau Khawatir Di saat Beliau Berpihak Pada A Ataupun B Masuk Dalam Kategori Hadis Sehingga Beliau Memilih Untuk Mereka Memilih Untuk Menyingkirkan Diri Untuk Tidak Berpihak Ada Yang Pergi Ke Daerah Tidak Mau Campur Tangannya Nanti Dalam Rangka Untuk Mendamaikan Mereka Berdua Untuk Mendamaikan Mereka Berdua Di Antara Mereka Ini Sohabat Yang Tidak Mau Berpihak Dalam Pertempuran Tersebut Itu Sahabat Sahabat Abu Termasuk Sahabat Salam Termasuk Sahabat Abu Ayyub Termasuk Lagi Adalah Sahabat Abu Termasuk Sahabat Abu Ini Adalah Di Antara Para Sohabat Yang Saat Itu Tidak Mau Campur Tangan Tidak Mau Untuk Ikut Berperang Melawan Saudara Semuslim Sendiri Karena Memang Fitnah Sangat Besar Disana Membuat Orang Bingung Membuat Orang Orang Bingung Harus Berbunuh Sama Teman Sendiri Sendiri Di antara Sohabat Ini Adalah Sahabat Abu Yang Meriwayat Hadis Hadis Ini Kemudian Masih Kurang Berang 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 Ini Hadis Yang Hadis Yang Kesepuluh Ini Panjang Kita Tambah Dikit Lagi InsyaAllah Kita Bahas Agak Singkat Jadi Sebanyak 27 Bid'an Waishri Naja 27 Derajah Hal tersebut Terjadi Adalah Sungguhnya Kalau Salah Seorang Di antara Mereka Dia Itu Berbudu 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 Kemudian Dia Memperbaiki Menyempurnakan Cara Wudu Wudu Nya Kemudian Dia Itu Mendatangi Mendatangi Masjid Dia Tidak Datang Ke Masjid Tidak Bangkit Ke Masjid Kecuali Untuk Solat Ada Orang Si A Si B Si C Dia Datang Ke Masjid Sebelum Solat Ini Kira-kira Dia Mau Nongkrong Ataukah Mau Solat Biasanya Adalah Untuk Mau Mau Solat Artinya Tujuan Utamanya Orang Yang Datang Ke Masjid Adalah Kecuali Solat Kecuali Solat Dan Tidak Dilangkahkan Ataupun Dia Melangkahkan Gakinya Kecuali Allah Subhanahu Watt Illa Rufi' Lahu Biha Ataupun Rufi' Lahu Biha Darajah Kecuali Allah Akan Mengangkat Derajat Derajat Setiap Satu Langkah Kita Menuju Ke Masjid Akan Diangkat Derajat Kita Di sisi Oleh Allah Derajat Ini Artinya Adalah Suatu Tingkatan Suatu Tingkat Tingkatan Naik Level Diupgrade Keimanannya Diupgrade Pahalanya Dan InsyaAllah Diupgrade Dari Segi Surga Surganya Allah Wa'ala Dan Nanti Dosa-dosanya Akan Ataupun Setiap Langkah Kakinya Maka Akan Diberikan Pahala Oleh Allah S.W.T Yang Berupa Kesalahannya Akan Dihapus Dihapus Sampai Kemudian Dia Itu Masuk Kedalam Kedalam Masjid Kalau Dia Itu Masuk Kedalam Masjid Maka Fai Masjid Kalau Dia Masuk Kedalam Masjid Kana Fussalati Makan Salatu Hia Tahbisu Di Saat Dia Masuk Kedalam Masjid Maka Bagaimana Maka Makan Salah Hia Tahbisu Selama Itu Dia Masuk Dalam Masjid Dan Dia Tertahan Di Masjid Maka Nanti Pahala Pahala Selama Dia Di Masjid Adalah Sebagaimana Pahala Pahala Yang Pahala Pahala Orang Salah Jadi Para Malaika Akan Mendoakan Salah Seorang Di Antara Kalian Selama Dia Ini Berada Di Dalam Majlis Tempat Dia Solat Kita Saat Ini Masih Berada Di Dalam Masjid Dan Tadi Itu Kita Solat Juga Di Tempat Tempat Ini Kita Ini Berada Di Masjid Sampai Saat Ini Habis Solat Sampai Saat Ini Berada Di Masjid Selama Kita Ini Berada Di Masjid Maka Para Malaikat Mereka Mereka Semua Mendoakan Kita 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 Ini Didoakan Didoakan Oleh Para Malaikat Kalau Yang Berdoa Itu Adalah Para Malaikat Insya Allah Doa Akan Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kata Malaikat Ini Selama Kalau Mengetahui Semacam Ini Maka Jangan Heran Kalau Seandainya Sebagian Sohabat Termasuk Ada Sebagian Kabilah Dari Abu Salama Di Saat Mereka Itu Datang Ke Masjid Kemudian Mungkin Kelihatan Suatu Saat Kelihatan Agak Terlambat Ataupun Mungkin Sebagian Sohabat Merasa Kasian Di Saat Bani Abu Salama Mereka Tempatnya Jauh Sehingga Disarankan Oleh Sebagian Sohabat Untuk Berpindah Kedekat Masjid Mereka Tidak Mau Karena Harapannya Bahwa Setiap Langkah Yang Mereka Langkah Ke Masjid Tersebut Tempatnya Jauh Semoga Ditulis Allah Sebagai Suatu Kebaikan Sehingga Mereka Tidak Pindah Dekat Dengan Masjid Mungkin Sekian Untuk Materi Pada Pagi Hari InsyaAllah Untuk Pertama Berikutnya Nanti Di Bulan Ramadan InsyaAllah Kita bahas Hadis Yang Ke Sebelas Yang Ke Dua Belas InsyaAllah Semoga Dimudahkan Sebelum Kita Tutup Barangkali Ada Yang Ingin Ditanyakan Terlebih dahulu Silahkan Barangkali Ada